kemudian Allah menjelaskan nanti di akhirat dan ditampakkan neraka kepada orang yang melihat masing-masing melihat neraka nanti di akhirat ya Allah ini akan terjadi ini akan terjadi apa yang dikatakan difirmankan oleh Allah pasti akan terjadi kemudian nanti di akhirat manusia terbagi dua golongan golongan yang pertama maka ada pun bahwa orang yang kufur itu orang atau orang tersebut orang tersebut melewati batas di dalam kemah sihatan ya dia itu waduh dalam kemah sihatan sulit tapi kemah sihatan ber ya berbondong-bondong di dalam kemah sihatan tidak mau taubat kepada Allah dan orang tersebut memilih lebih mementingkan kehidupan dunia inhamaka fiha ya itu makmak muk muk artinya ya habis-habisan hidupnya untuk mencari kenikmatan dunia kesenangan dunia tidak siap-siap untuk menghadapi kehidupan akhirat dengan ketuaatan orang tersebut kata Allah fa'innal jahimahiyal ma'wah maka neraka jahim adalah tempat kembaliknya nanti di akhirat orang yang hidupnya di dunianya kufur sampai mati dia kufur dan dia lebih memilih kehidupan akhirat eh kehidupan dunia dengan mengikuti syahwat keinginan hawa nafsunya kerjaannya mengikuti syahwat mengikuti keinginan hawa nafsunya maka Allah katakan orang tersebut nanti di akhiratnya neraka jahim tempat kembalinya itu jelma-jelma nubara dagong di dunianya terdaik ibadah ke Allah terdaik tuat ke Allah terdaik ningalkan paharaman-paharaman nubih haramkan ke Allah durga wena melewih mentingkan kehidupan dunia kesenangan dunia, kanikmatan dunia, kamewahan dunia dibatan akhirat kunuturken syahwat-syahwat nubih haramkan ke Allah maka pangbalikan anak etajelma ke di akhirat neraka neraka anu diciptakan kugusti Allah mudah-mudahan salinasi disalamatkan amin ya rabbal alamin selanjutnya yang kedua golongan yang kedua siapa orang yang takut berdiri di hadapan Tuhannya orang yang takut oleh Allah hatinya penuh dengan rasa takut kepada Allah Allah maja'alna amin hum mudah-mudahan Allah berikan kepada kita rasa takut hati kita oleh Allah subhanahu wa ta'ala amin ya Allah wa nahan nafsa'anil hawa dan mencegah nafsunya dari keinginannya yang mencelakakan orang yang hatinya takut oleh Allah lalu dia berjuang melawan hawa nafsu terus nafsu ngajak karena goreng dilawan itu diguguk nafsu nyarek karena hadek dilawan cuk nafsu tekan maneteputintet te sare bergadam piraku isuk-isuk rekinit ngaji singnya karena awak atuh cuk sahak cik nafsu leh lemun putinteng bentar nanti dipakai ibadah ngobrol ngobrol tepararu panu putinteng capek agus rupa-rupa rupa-rupa gogoda nanti rupa-rupa entar nafsu siganunya ahka orang siganunya piraku kudu init kapang ajia kebisiku maha onam can setan gak ganggu wah rupa-rupa tak kerja ma'anu gawena di dunia untuk orang yang hidupnya di dunia melawan hanawa nafsu ya nafsu itu gak mau nafsu amarah kita ini gak mau kita melaksanakan kebaikan terus menghalang-halang menggoda kita supaya kita tidak melaksanakan amasa kudamu diam tilupan nagesudang diharewasanku nafsu ayak kenengke setengah opat kata nafsu nah itu orang yang melawan hawa nafsu kudu hudang jam tilup kudu hudang gitu-gitu sholat kudu ibadah kudu ngaji kudu kudu bukan apa itu itu patah lidah nafsu kudu patah lidah orang-orang yang seperti itu yang kerja di alam dunianya amalan di alam dunia melawan hawa nafsu mungaji dipaksa kudu ngaji siya nafsu padahal yang cager hayang bager hayang salamat mung ibadah dipaksa terus dipaksa ingin masyarak dilawan mereka dibelem kuat nafsu dibelem gitu dicarekan nafsu nah orang-orang yang seperti itu di alam dunianya kerjanya dia melawan hawa nafsu dari pelaksanakan yang dilarang oleh Allah maka orang tersebut fa'innal jahim fa'innal jannata hiyal ma'wa tempatnya surga nanti di akhiratnya oh sawarga gusaya naraka gusaya ngan ayah jalankah sawarga ayah jalan kanaraka jalan kasa warga mah te akur jengkah hayang contohnya ngalawan hawa nafsu cik cik nafsu janari te hayang nyaring atau hayang perem nah kita kan cik nafsu ya waktu sepertiga malam yang akhir nafsu kita ini inginnya nyenyak tidur bukan ingin bangun tahajud nah dilawan lalu pagi-pagi kata nafsu ingin tidur ingin ngaji tidur bahkan ngaji tidur itu kan nafsu seperti itu kayang nafsu nukar orang kayang nafsu ammar maka orang-orang yang takut kepada Allah dan dia melawan hawa nafsunya dari keinginannya yang menghancurkan yang mencelakakan tempat nanti di akhiratnya adalah surganya Allah Allah baik pertama pilih pilih di ayun rekayang kasawarga kududaik ngalawan hawa nafsu kududaik kududaik kududaik